Kembali lagi di Metro hari ini, Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ingin menghapus senioritas di STIP Jakarta, buntu tewasnya soaran Taruna setelah dianiaya seniornya. Penghapusan senioritas dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menghilangkan atribut kepangkatan pada seragam Taruna, serta mengatur asrama hanya untuk angkatan pertama. Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin menghapus mata rantai senioritas di STIP Jakarta, buntu tewasnya seorang Taruna bernama Putu Satria Ananta akibat dianiaya seniornya. Penghapusan senioritas dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menghilangkan atribut kepangkatan pada seragam Taruna yang akan diterapkan mulai minggu depan. Selain itu, pemakaian seragam juga akan diatur. Taruna STIP harus menggunakan batik juga baju putih pada hari tertentu. Sementara pada hari libur, Taruna menggunakan pakaian bebas. Selain itu, penggunaan fasilitas asrama juga akan diatur ulang. Nantinya asrama harus bisa ditempat di Taruna Angkatan Pertama, sementara seniornya tinggal di sekitar kampus. Sebagai langkah evaluasi, Budi Karya Sumadi juga mencopot Direktur STIP Ahmad Wahid dan sejumlah pejabat STIP lainnya. Budi Karya menyatakan kejadian yang menimpa Putu Satria Ananta akan menjadi landasan Kementerian Perhubungan untuk merombak sistem pendidikan kedinasan. Apa yang dialami Rio akan kita tenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk merangkukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan. Apa yang akan kita lakukan adalah kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan kami sudah membebas tugaskan Direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Sementara itu penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kematian Putu Satria hingga total tersangka ada empat orang. Tiga tersangka baru tersebut adalah Taruna Tingkat 2 berinisial KAK, WJP dan FA. Ketiganya memiliki peran masing-masing mulai dari memanggil korban, mengawasi keadaan ketika penganiayaan berlangsung hingga memprovokasi pelaku TRS. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap tiga tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ansaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena lima-lima. Selain terancam hukuman 15 tahun penjara, para pelaku juga harus kehilangan masa depan akibat hilangnya status sebagai Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!